Hanya karena setoran uang parkir kurang, seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan nekat menusuk rekannya sendiri menggunakan senjata tajam. Palembang Baru TV Kami Lukas Aktual Independen Dan Terpercaya Sempat buron selama 8 tahun, Zulfikar, seorang juru parkir yang menusuk temannya sesama juru parkir ini, akhirnya diringkus polisi. Pelaku ditangkap setelah kembali ke rumahnya di kawasan jalan Kapten Arifahi, Lorang Tembusan, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Menurut keterangan petugas, peristiwa penusukan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya terjadi pada bulan Februari tahun 2013 atau 8 tahun silam. Motif dari penusukan sendiri lantaran pelaku kesal terhadap korban yang menggelapkan uang parkir sebesar 20 ribu rupiah yang hendak disetorkan. Pelaku menusuk korban di bagian lengan dengan sebilah pisau yang selalu dibawa pelaku saat menjaga parkir. Pertama kejadiannya yaitu korbannya sedang mengatur parkir, juru parkir di salah satu tempat, datanglah pelaku, mungkin sempat ribut, dia langsung bilang belarilah kau, kalau tidak kau ketujakan sambil menggunakan sajam yang juga sudah diayun-ayunkan sehingga kena lengan korban sempat terluka dan menggunakan diri, dan pelaku juga menggunakan diri, alhamdulillah berhasil kita amatkan. Bang, motifnya apa itu Bang? Kayaknya ribut masalah parkiran. Lahan parkir Pak? Iya, lahan parkir. Kalau kan berarti melukai di bagian lengan? Di bagian lengan. Akibat ulahnya pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV,